Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Welcome back to my channel Yunuro Project Pada kesempatan video kali ini Gue akan ngebahas salah satu skutik bungil Dari pabrikan yang berlogos saya pengepak teman-teman Yaitu New Honda Beat 2024 Jadi di video kali ini Gue akan memberikan update Mengenai new Honda Beat 2024 Sudah sampai mana sih update-nya? Makanya tonton terus videonya sampai habis Tapi sebelum gue lanjut Teman-teman jangan lupa like video ini Dan subscribe channel ini dulu Supaya gue makin semangat Bikin konten seputar roda 2 Dan riding gear-nya Oke lanjut Seperti yang kita ketahui Untuk Honda Beat yang generasi terakhir ini Ada di Indonesia Dan biasanya Untuk motor-motor seperti Honda Dan Yamaha Antara range Waktu 4-5 tahun Itu mendapatkan pembaruan Minimal fast lift ya teman-teman Nah tapi indikasinya Hasilnya untuk new Honda Beat ini Akan mendapatkan banyak perubahan Alias major change Atau perubahan total teman-teman Dan bisa dipastikan untuk new Honda Beat 2024 Nanti desainnya gak lebay Sporty Terus lebih mewah Dan lebih garang Dibandingkan dengan generasi Yang sekarang ada di Indonesia teman-teman Nah pertama-tama untuk hal yang paling Menonjol banget gitu ya Ada dari sisi Lampu depan atau headlightnya Karena disini alir Untuk headlightnya itu Akan menyampur nih teman-teman Dengan lampu sen Jadi mirip seperti Vario 125 ya teman-teman Tapi untuk Vario 125 nya Lebih ke yang old Bukan yang new Yang desainnya itu Memang lebih mirip Seperti Honda Beat ya Ditambah lagi Indikasinya untuk lampu utamanya Si new Honda Beat 2024 Akan mengusung DRL teman-teman Jadi DRL nya itu Seperti yang Vario 125 new ya Buat gambarannya Ini gue ada gambar ilustrasinya Teman-teman Kira-kira Seperti ini gambarannya Tapi Bukan Pastinya akan seperti ini ya Teman-teman Ini cuma gambar ilustrasi aja Jadi untuk Tarikan Garisnya itu Masih berbentuk huruf V ya teman-teman Shape nya masih berhuruf V Untuk lampu utamanya Jadi tidak Terpisah ya Tidak seperti Vario Kan terpisah tuh Pake dual keen eyes kan Kanan dan kiri Dan menyambung Sampai lampu sen Tapi di beat ini Tetap akan nyambung nih Di bagian tengahnya Terus ditarik ke atas Ke lampu sen Dengan lampu sen Menyatu Dan DRL Jadi Desainnya tuh Makin Makin garang banget Teman-teman Makin garang Makin sporty Pokoknya makin keren lah Poin ketiga Perubahannya itu Di bagian Tebeng Atau Dasi depannya Teman-teman Jadi Dasi nya Akan lebih sporty Juga nih Dibandingkan dengan Versi yang sebelumnya Lebih sporty Jadi Pastinya untuk Lekukannya Lebih Bagus Yang terbaru ini Dan lebih Lancip-lancip Teman-teman Selain itu Untuk bagian Batok kepalanya Atau batok setangnya Itu juga Bakalan berubah Jadi Desainnya juga Akan makin Sporty Dari Bentuk Lekukannya Jadi lebih smooth Tidak kaku Sementara untuk Dashboard Speedometer Itu Ada berubah sedikit Tapi Untuk Speedometernya sendiri Disinyalir akan Menggunakan Speedometer yang Sama ya Teman-teman Jadi secara Speedometer Tidak ada perubahan Masih Menggunakan Kombinasi digital Dan analog Sementara Kalau kita lihat Di bagian Kaki-kakinya Indikasinya itu Masih sama ya Teman-teman Jadi tidak ada perubahan Di bagian Kaki-kaki Soalnya Untuk Kaki-kaki Dari New Honda Beat Yang Sekarang Pun Menurut Gue Masih Bagus Malah Lebih Kekar Kalau Menggunakan Yang Palang Y Tapi Nggak Tahu Nih Kalau Nanti Ada Perubahan Tapi Kemungkinan Tidak ada Perubahan Teman-teman Velgnya Masih Sama Pake Velg Palang Y Suspensi Juga Masih Sama Depan Pake Teleskopik Belakang Pake Sok Tunggal Terus Secara Pengreman Juga Akan Sama Di Bagian Depan Menggunakan Cakram Dan Belakang Pakai Tromol Nah Kalau Dari Sisi Mesin Banyak Yang Berspekulasi Ada Yang Bilang CC-nya Bakalan Naik Jadi Beat 125 Dan Ada Yang Bilang Bakalan Jadi Beat 150 Kalau Masalah Mesin Kalau Menurut Gue Pribadi Kayaknya Nggak Mungkin Naik Karena Beat Dari Dulu CC-nya Segini Karena Memang Untuk Mengisi Pasar Di CC Segini Jadi Rasanya Nggak Mungkin Akan Naik 125 Karena Sudah Dipegang Oleh Vario Apalagi 150 Sudah Ada Vario 160 Ada PCX 160 Dan ADV 160 Rasanya Dari Sisi Mesin Tidak Ada Perubahan Juga Teman Teman Masih Menggunakan Mesin Yang Sama Berkubikasi 109 5 CC 4 Langkah SOHC Teknologi ESP Untuk Diameter Langkahnya 47 X 63 1 Millimeter Dengan Rasio Kompresi 10 0 Banding 1 Kalau Mesin Yang Sekarang Untuk Power Maksimumnya Mencapai 9 PS Pada Putaran Mesin 7500 RPM Dan Tursi Puncak Di Angka 9,3 NM Pada Putaran Mesin 5500 RPM Nah Kalau Dari Sisi Mesin Kurang Lebih Masih Sama Jadi Speknya Masih Seperti Yang Tadi Gue Gua Sebutkan Nah Untuk Perilisannya Ini Sudah Bocor Kemungkinan Di Semester 1 Antara Bulan Januari Dan Paling Lampet Bulan Juni Tapi Indikasi Kuatnya Ada Di Bulan Akhir Januari Atau Di Bulan Februari Teman Teman Jadi Kita Tunggu Aja Update Selanjutnya Dari Pihak Astra Honda Motor Kalau Menurut Kalian Bagaimana Dengan New Honda Beat 2024 Silahkan Berikan Opini Dan Tanggapannya Di Kolom Komentar Oke Gue rasa Cukup Sampai Disini Dulu Informasi Yang Bisa Gue Sampaikan Sebelumnya Terima Kasih Buat Teman Yang Sudah Menyempatkan Waktunya Untuk Nonton Video Gue Jika Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Dan Share Juga Terus Kalau Teman Teman Punya Masukan Atau Saran Buat Konten Atau Buat Channel Ini Bisa Bantu Di Comment Aja Dan Yang Terakhir Jangan Lupa Disubscribe Sama Nyalakan Lonceng Supaya Teman Teman Mendapatkan Notifikasi Terupdate Oh Iya Follow Juga Instagram Di At Yunoroproject Karena Sebelum Gue Upload Ke Youtube Pasti Akan Gue Informasikan Atau Gue Posting Duluan Di Instagram So Di Instagram Bakalan Lebih Up To Dead Oke Gue Rasa Itu Sampai Berjumpa Di Video Spud Roda 2 Dan Riding Gear Selanjutnya Thank you Semuanya Sub indo by broth3rmax